Sementara itu, jalur Kalimalang-Bekasi yang menjadi jalur mudik sepeda motor minggu malam sudah terlihat padat. Kemacetan terjadi hingga 2 km dari arah Jakarta menuju perempatan Bekasi Selatan. Jumlah pemudik sepeda motor dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur juga terus meningkat di Jalan Pantura Subang. Sebagian pemudik sepeda motor berkendara bersama anak dan istri. Kemacetan panjang minggu malam sudah terjadi di jalur mudik sepeda motor di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Bekasi Selatan. Kemacetan panjang terjadi sejak pasar Sumber Arta, Caman, Bekasi Barat hingga perempatan BCP, Bekasi Selatan. Para pemudik sepeda motor memilih jalan di malam hari untuk menghindari terik matahari. Ke mana? Ke Bumayu. Mana? Kurwokerto. Kurwokerto. Ini dari mana? Dari Jakarta. Jakarta? Ya. Memang setiap tahun mudik pakai motor? Baru satu kali ini. Sebelumnya mudik pakai apa? Bis. Pakai bis? Ini kenapa nggak pakai bis? Nggak pakai mudik pakai motor. Kompoi. Oh, kompoi. Berapa jam biasa berjalanan, Mas? Berapa jam biasanya? Sampai jumpa. Tujuh jam. Di ruas Jalan Pantura Subang, arus pemudik sepeda motor menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur minggu pagi sudah mengalami peningkatan. Pemudik sepeda motor meningkat karena Semin sudah memasuki libur anak sekolah dan sebagian sudah libur kerja. Di antara pemudik terdapat berpenumpang lebih dari tiga orang dalam satu sepeda motor. Kira-kira kan sekitar 8 jam. 8 jam. 8 jam. Ini berapa orang? 4 orang. Kenapa pakai motor kan ini? Biasanya kan 4 orang. Apakah nggak dikrisikan, Bang? Ya, masalah ekonomi. Artinya lebih menghemat ya? Ya, lebih menghemat pakai motor. Di antara para pemudik, sebagian membawa barang-bawaan berlebih. Barang dipasang di bagian belakang sepeda motor yang terikat dengan kayu. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sepekan sebelum lebaran, Jalan Raya Kalimalang yang menjadi salah satu jalur mudik menuju Jawa Barat masih sepi dari pemudik motor. Namun, pemudik motor diprediksi. Pemerintah akan menjadi kelompok terbanyak kedua saat lebaran tahun ini. Ya, lantas bagaimana caranya agar aman mudik menggunakan sepeda motor? Simak laporan khas redaksi berikut ini. Mudik dari Jakarta melalui jalur Kalimalang hingga sampai pusat kota Bandung Jawa Barat ini memakan waktu cukup lama jika menggunakan sepeda motor, yaitu kurang lebih 4 hingga 5 jam perjalanan tanpa istirahat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi memprediksi pemudik dengan sepeda motor akan menjadi kelompok terbanyak kedua setelah pengguna kendaraan mobil pribadi dalam pergerakan mudik tahun 2023. Sebagian pemudik memilih mengendarai motor karena lebih praktis dan hemat. Namun, sebagian pemudik lain mengaku tidak akan mudik dengan sepeda motor karena mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan keselamatan. Pemerintah sebenarnya telah mengimbau masyarakat agar tidak mudik menggunakan sepeda motor. Namun, jika terpaksa, pemudik wajib memperhatikan peraturan dan keselamatan berkendara. Pemudik roda 2 itu pesen saya satu, jangan membawa barang berlebihan. Kemudian muatannya juga jangan banyak-banyak. Ada yang bawa anak 2 dan sebagainya, ini berisiko tinggi. Kemudian sering-seringlah beristirahat, terutama bagi yang puasa. Jangan bawa bayi ini, ini yang sering saya temukan juga masih anak kecil, masih 1 tahun atau tidak ada. Itu nanti kasihan mereka nggak bisa menjadi hidrasi dan sebagainya. Setiap sepeda motor hanya bisa dinaiki satu pengemudi dan satu penumpang. Untuk kebuatan barang, beratnya tidak boleh melebihi kapasitas motor. Dimensi barang tidak boleh melebihi lebar stang motor dan tingginya tidak melewati bahu pengendara. Monica Conado, Aryo Asmoro, Jakarta.